Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam, kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya tentu akan membuat seseorang jadi manusia yang lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan berbagai kelebihan kepada para nabinya, termasuk salah satunya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam sendiri merupakan putra dari Nabi Daud alaihi salam yang memiliki sikap sangat bijaksana. Dengan sikap bijaksana tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mampu memimpin suatu kerajaan besar, tak hanya umat manusia tapi juga jin. Tidak hanya dianugerahi kekayaan serta kekuasaan yang luar biasa, Nabi Sulaiman alaihi salam juga diberi mukjizat oleh Allah yaitu dapat berbicara dengan hewan. Banyak sekali pelajaran yang dapat dicontoh umat manusia dari Nabi Sulaiman alaihi salam, mulai dari sikap pintar, rendah hati, serta tidak sombong ketika memimpin. Berikut ini kisah Nabi Sulaiman yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, serta dapat dijadikan motivasi untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan. Nabi Sulaiman alaihi salam sangat cerdas sejak kecil, ia mampu memecahkan dan menangani warga Bani Israel. Kecerdasan dan kebijaksanaannya kemudian membuatnya terpilih menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salam untuk memimpin Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihi salam sebagai salah satu dari 25 Rasul Allah. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menerima wahyu, tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan disampaikan kepada umat. Rasul Allah juga mengajarkan sikap terpuji dalam kehidupannya sehari-hari bagi para umatnya. Perilaku terpuji Rasul yang akhirnya harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan Nabi dari salah satu keturunan dan yang menggantikan Nabi Daud alaihi salam sebagai raja. Sejak ia kecil Nabi Sulaiman alaihi salam telah menunjukkan banyak kecerdasan dan ketajaman dalam berpikir. Tak hanya itu ia juga sangat bijaksana dalam pengambilan suatu keputusan. Ketika akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam menginjak usia yang cukup, Allah kemudian mengangkatnya sebagai Nabi serta menjadi raja di kerajaan Israel. Nabi Sulaiman alaihi salam juga tidak hanya berkuasa atas manusia, namun bagi semua makhluk, baik jin maupun binatang. Tak heran, jika Nabi Sulaiman akhirnya memahami semua bahasa binatang. Ia juga dikenal sebagai yang kaya raya. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki istana yang sangat megah dan indah yang dibangun dengan gotong royong binatang, jin dan manusia. Diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam yang memahami bahasa binatang kemudian pada suatu ketika melewati suatu tempat bersama para pasukannya. Di tempat ini terdapat sarang semut yang ketakutan ini kemudian berlarian menuju sarang untuk dapat menyelamatkan diri. Mendengar suara semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian memerintahkan pasukannya untuk dapat berhenti, menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya, serta berpesan agar pasukannya berhati-hati agar tidak menginjak semut. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam lainnya adalah tentang Ratu Bilkis yang kemudian memimpin negeri Sabah. Ratu Bilkis yang memiliki kerajaan dengan luas tak terkira dan rakyatnya yang hidup dengan sangat makmur. Meski mereka pada akhirnya disesatkan oleh iblis sehingga tidak menyembah Allah, melainkan matahari. Kepada burung hut-hut yang mengabarkan Ratu Bilkis, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mengirimkan surat, setelah membacanya ia memanggil seluruh penasihat kerajaan dan punggawa. Konon, Ratu Bilkis tidak ingin peperangan terjadi dan hanya merusak keindahan istana serta merugikan rakyatnya. Ratu Bilkis juga memilih mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jika Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian menerima hadiah tersebut, maka Ratu Bilkis akan menganggap bahwa ia hanyalah seorang raja yang senang menerima hadiah. Namun Nabi Sulaiman alaihi salam menolak hadiah tersebut karena ia telah memiliki harta benda yang jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan hadiah tersebut. Nabi Sulaiman alaihi salam pun kemudian berpesan kepada utusan Ratu Bilkis, agar dapat memeluk agama Allah serta meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata jika Ratu Bilkis dan rakyatnya kemudian mau memeluk agama Allah, maka kerajaan Sabah akan berada dalam kondisi yang selamat. Setelah utusan tersebut kembali ke negeri Sabah, Ratu Bilkis kemudian memutuskan untuk mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah mengetahui perjalanan Ratu Bilkis menuju ke negerinya, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian bermaksud menunjukkan mukjizat kepada Ratu Bilkis sebagai bukti atas kenabiannya, yaitu dengan kemampuannya dalam mendatangkan singgah sana Ratu Bilkis. Ketika Ratu Bilkis tiba, Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya, apakah singgah sana ini mirip dengan singgah sana kerajaanmu? Ratu Bilkis menjawab, ya, sepertinya memang milikku. Setelah memeriksanya, Ratu Bilkis kemudian membenarkan bahwa singgah sana tersebut adalah miliknya. Ratu Bilkis juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui kekuasaan Allah serta kenabian Nabi Sulaiman alaihi salam sejak burung hud-hud yang membawa surat untuknya. Namun yang menghalangi keimanan dari Ratu Bilkis adalah karena ia masih hidup di tengah-tengah kaum yang kufur. Namun, setelah kejadian itu Ratu Bilkis memeluk agama Allah. Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam yang adalah raja dari Bani Israel. Di kemudian hari, Nabi Sulaiman alaihi salam yang kemudian menggantikan posisi ayahnya tersebut. Dalam Islam Nabi Sulaiman alaihi salam bukan hanya raja bagi Bani Israel namun juga disebut-sebut sebagai raja bagi jin dan hewan sebab ia mampu memerintah keduanya. Nabi Sulaiman alaihi salam raja dari segala makhluk. Raja dunia itu ada empat, dua mu'min dan dua kafir. Yang mu'min, Sulaiman bin Dawud dan Zulkarnain. Yang kafir, Namrud dan Nebukadnezar. Tarih Ibn Jauzi dari Ibn Abbas. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah raja segala makhluk yang mempertemukan antara keuasaan dan ilmu. Allah pun menyebut Sulaiman sebanyak 17 kali dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihi salam berdasarkan sudut pandang Al-Quran, hadit dan literatur sejarah klasik. Mulai dari biografi beliau, warisan Nabi Dawud alaihi salam kepadanya, kecerdasan memutuskan perkara, mukjizat dan kerajaannya, kebersamaannya bersama makhluk lain selain manusia, kemampuan menundukkan angin, kisah semut dan pasukannya. Mukjizat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar perkataan semut dan bisa bahasa burung. Dalam Al-Quran Surah An-Namal ayat 18 diceritakan bahwa ia sedang melintas bersama bala tentara yang terdiri dari manusia, jin dan burung-burung saat hendak melewati sebuah lembah. Ternyata di lembah tersebut adalah rumah bagi banyak semut. Hingga saat mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Namal ayat 18 Nabi Sulaiman alaihi salam yang kemudian mendengar hal tersebut tertawa dan tersenyum. Ia juga memerintahkan bala tentaranya agar berhati-hati saat melangkah karena di tempat tersebut adalah rumah bagi para semut. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Namal ayat 19, maka dia, Sulaiman, tersenyum dan tertawa saat mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, Ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham agar tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Quran Surah An-Namal ayat 19 Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang dapat berbicara dengan hewan juga terabadikan dalam Surah An-Namal ayat 16, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam yang dapat berbahasa burung. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia, Sulaiman, berkata, Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Quran Surah An-Namal ayat 16 Memindahkan singgah sana Ratu Balkis dalam waktu sekejap. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balkis juga turut terabadikan jelas dalam Al-Quran, di mana Nabi Sulaiman alaihi salam pada saat itu memerintahkan burung hut-hut agar dapat mengantarkan surat berisi. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyanyang, surat ini ada daripadaku, Sulaiman. Jangan kamu sombong terhadapku kemudian menganggap dirimu lebih tinggi dibanding aku. Datanglah kepadaku kemudian berserah diri. Surat ini juga merupakan seruan Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Balkis serta kepada para pembesarnya agar tidak bersikap angkuh dan sombong. Pada saat tersebut juga Ratu Balkis yang menerima pesan tersebut kemudian memberitahukan isi pesan tersebut kepada para pembesarnya. Hal ini juga tertuang dalam Al-Quran Surah An-Namal ayat 29. Dia, Ratu Balkis, berkata, Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Setelahnya, Ratu Balkis juga mengirimkan pasukannya agar menemui Nabi Sulaiman alaihi salam. Beberapa penafsiran tersebut menyebutkan, pasukan yang dikirimkan ini sangat banyak yakni berjumlah 12 ribu, seperti tertuang dalam Surah An-Namal ayat 37. Kembalilah saja kepada mereka, Maka kami pasti akan mendatanginya dengan bala tentara hingga akhirnya mereka tidak mampu lagi melawannya. Kemudian akan kami usir mereka dari negeri itu, Sabah, dengan cara-cara terhina hingga akhirnya mereka menjadi tawanan yang hina. Pada saat itu kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan pasukannya untuk menunjukkan kepada Ratu Balkis dan para pembesarnya, mukjizat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, dengan memindahkan singgah sana Ratu Balkis ke istananya. Dalam Surah An-Namal ayat 39 sendiri disebutkan, seorang jin yang bernama Ifrit bersedia memindahkan singgah sana Ratu Balkis sebelum akhirnya Nabi Sulaiman alaihi salam bangkit dari duduknya. Namun pada Surah An-Namal ayat 40 yang disebutkan, seorang yang mempunyai ilmu dari kitab ini bahkan sanggup memindahkan singgah sana Ratu Balkis dalam sekejap mata. Ifrit dari golongan jin kemudian berkata, Aku nanti akan membawanya kepadamu sebelum akhirnya engkau berdiri dari tempat dudukmu dan sungguh, aku dapat dipercaya dan akan kuat melakukannya. Quran Surah An-Namal 39 Ratu Balkis dan bala tentaranya bertobat. Kisah Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman alaihi salam diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran. Diceritakan bagaimana ia mengirim surat kepada Ratu Balkis untuk datang menemui beliau. Nabi Sulaiman alaihi salam juga mengirimkan burung hut-hut untuk kemudian menyampaikan suratnya kepada Ratu Balkis. Surat ini juga tertuang dalam Al-Quran, Surat An-Namal ayat 28 berisi, Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyanyang, surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Dan janganlah kamu bersikap sombong serta menganggap dirimu lebih tinggi daripada aku. Datanglah saja kepadaku dan berserah diri. Selanjutnya Ratu Balkis menerima surat dari Nabi Sulaiman. Penerimaan ini juga diceritakan dalam Al-Quran Surat An-Namal ayat 29 berikut ini. Berkata ia, Balkis, hai para pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Quran Surah An-Namal 29 Sesungguhnya surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam dan isinya. Kandungan isi surah ini menyebut kepada Allah yang maha pemurah lagi maha penyanyang. Quran Surah An-Namal 30 Selanjutnya kemudian terjadi kesalahpahaman karena para pembesar menanggapi surat tersebut sebagai tantangan melakukan peran. Ratu Balkis juga mengangkat senjata kemudian menemui Nabi Sulaiman alaihi salam. Kepergiannya ini juga tertuang dalam surah Al-Quran berikut ini. Berangkatlah Ratu Balkis kemudian dengan membawa 12.000 pasukannya kemudian menurut pendapat yang lain disebutkan juga bahwa jumlah tentara yang ada di bawahnya pada saat tersebut sangat banyak. Sehingga dari jarak satu farsah ini dapat terdengar suara gemuruhnya. Quran Surah An-Namal 37 Agar mampu menghadapi hal ini, Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mengambil langkah akurat. Nabi Sulaiman alaihi salam yang meminta Jin Ifrit memindahkan Istana Ratu Balkis ke kerajaannya. Jin Ifrit yang menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian mendatangkan Istana Ratu Balkis. Ifrit dari golongan Jin berkata sebagai Jin yang paling kuat lagi keras, Aku akan datang kepadamu sambil membawa singgah sana tersebut sebelum akhirnya kamu berdiri dari tempat dudukmu. Dari majlis tempat tersebut kemudian ia melakukan peradilan di antara orang-orang, yaitu dari mulai pagi hingga menginjak waktu tengah hari, dan sesungguhnya aku akan benar-benar kuat untuk membawanya dan bersikap dapat dipercaya. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, Aku sesungguhnya menginginkan yang lebih cepat lagi dari itu. Quran Surah An-Namal 39 Ketika Ratu Balkis akhirnya tiba, ia sangat terkejut melihat Istana Nabi Sulaiman alaihi salam sangat mirip dengan kepemilikannya di negeri Sabah. Peristiwa ini kemudian membuat Ratu Balkis takjub hingga akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Waktu Nabi Sulaiman alaihi salam telah meninggal, tak ada Jin yang tahu. Mereka terus-menerus bekerja karena menyangka bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam masih hidup, sebab masih berada pada posisi berdiri sambil berpegangan pada tongkatnya. Sementara itu, Rayap terus-menerus memakan tongkatnya. Kematian Nabi Sulaiman alaihi salam diketahui setelah ia rubuh ke tanah karena tongkatnya telah patah di Makan Rayap. Hal ini membuktikan bahwa Jin tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau Jin tahu hal yang gaib, dalam hal ini kematian Nabi Sulaiman alaihi salam, tentu mereka akan berhenti bekerja sebab Sulaiman yang mengawasi telah tiada. Hal ini membuka kebohongan Jin yang sebelumnya berlaga tahu segalanya tentang hal yang gaib-gaib. Tak kala kami telah menetapkan kematian Nabi Sulaiman alaihi salam, tidak ada Jin yang mampu menunjukkan tanda kematiannya, kecuali Rayap yang memakan tongkatnya. Tak kala ia rubuh di atas tanah tanpa nyawa. Jelaslah bagi Jin-jin bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Andai kata mereka mengetahui hal-hal yang gaib, tiadalah mereka akan bertahan lebih lama menganiaya diri dalam siksaan kerja paksa yang menghinakan. Quran Surah, Sabah ayat 14 Dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam terdapat sejumlah pelajaran yang bisa dipetikel, terutama pada karakter dan sikapnya semasa hidup. Nabi Sulaiman alaihi salam mampu bersikap bijaksana dan adil. Ia cerdas dan tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak keahlian. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.